Juga untuk semua pencinta bola volley yang saat ini menyaksikan, ini adalah press conference dari Fan Volleyball yang diselenggarakan LPDU Kemenporah, di mana pertandingan besok di Indonesia Arena akan berlangsung. Kita ke coach sekarang, kita ke coach dari Indonesia All Star dulu. Karena nanti baru kita lanjut ke coach dari Red Sparks tentunya. Coach Pedro kalau saya dengar sampai gak enak badan gini, berarti segitu... ...segitu hangatnya berarti persiapannya coach ya. But anyway, bagaimana coach melatih pemain-pemain terbaik seperti ini dan juga akan menghadapi tim yang juga sangat baik dari Liga Korea ini. Bagaimana coach meramu kira-kira dengan pemain-pemain yang ada? Oh gak bisa. Bercanda ya. So silahkan. 이번 행사를 통해서 어떠한 기대를 하고 있는지 물어보았고 답변은 다음과 같습니다. 일단은 뛰고 있지 않는 유소년 선수들에게도 큰 동기부여가 될 수 있어서 감사하고 또 이러한 기회를 받을 수 있어서 정말 감사하고 또 우리 팀에 있는 어린 선수들도 새로운 경험을 할 수 있어서 좋다고 생각을 합니다. Okay. Kita akan berlangsung. dari Liga Korea ini. dan saya sebagai pelatih juga akan belajar juga. Jadi, kalau di sana, kalau di sana, kalau di sana, kalau level Asia, postur tubuh sudah mempengaruhi ini. Dan kalau di kita, mungkin tingginya mencapai cuma 185. dan yang ketiga, saya sangat bangga sebagai pelatih, adik mega, jadi anak didik kita sudah berlaga di Korea, Liga Korea. Ini suatu kebanggaan, untuk persiapan, untuk persiapan, kita yang jelas apa dikatakan sama si Kapten, kita sangat mendadak. Karena kita lagi ada persiapan di Liga, Liga Indonesia, Pro Liga, yang akan disengelarakan di Jogja pada saat tanggal 25. Untuk persiapannya, kita ya, kita di apa dikatakan sama Kak Wulan, selaku Kapten, kita tadi malam datang. Kita tadi malam datang, dan pagi latihan, kita mencoba lapangan, dan kita sedikit, kita main bola, apa segala. Itu pun pemainnya belum lengkap. Belum lengkap pemainnya. Jadi, ada tim yang dari BIN. Kita ini kebetulan, untuk perwakilan Indonesia All Star ini, ada tim-tim dari berbagai macam. Ada dari Popsivo Polwan, ada dari Petro Kimia Gersi, ada dari BIN, ada dari BJB, ada dari Jakarta Elektrik, ada juga dari Pertamina. Nah, jadi apa yang dikatakan sama Kak Wulan, kita sudah dapat fisik dari tim-tim mereka. Nah, dan juga kemistri kita, jadi terutama tim senior, kita sudah siap. Yang terakhir, dari saya, saya sebagai pelatih, saya akan menunjukkan yang terbaik lah. Karena, masyarakat Indonesia, mungkin dunia, mendunia, itu akan melihat. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih. So, so, panjang ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.